Dungeng Bahasa Indonesia Sang Pembaca Pikiran, Bagian 2 Setelah menanggap Dr. Kanguru, Thea dianugerahi sebagai pahlawan kota. Tapi dia tahu apa artinya ini. Lebih banyak tanggung jawab. Sementara itu, kesukaan Frank terhadap Thea mulai tumbuh menjadi percintaan. Hai Thea, coba tebak. Jadi idemu itu adalah menonton film misteri pembunuhan bersamaku? Spoiler tidak membuatmu takut? Aku sedikit mengintimidasimu, benar kan? Mungkin sedikit, dengan cara yang lebih baik. Aku tidak bisa berkata-kata di depanmu. Apa gunanya? Kau sudah mengetahuinya. Iya, aku tahu. Itu lucu. Jangan khawatir, aku tidak akan membocorkan filmnya untukmu. Kau pasti tidak bisa menahan diri, Nona. Ini suatu bahaya pekerjaan. Wow, misteri pembunuhan dalam 3D. Jadi, menurutmu siapa yang melakukannya? Siapa pelakunya? Oh, aku punya ide yang cukup bagus. Jangan katakan, kau gunakan kekuatanmu lagi. Aku berjanji tidak akan menggunakan kekuatan membaca pikiranku. Ini hanya firasatku, wanita berambut merah. Permisi? Bisakah kalian berdua diam? Aku tidak percaya itu. Ups, maaf, Nona. Menurutku itu pria yang punya kumis aneh. Ingin bertaruh? Tunggu dan lihat. Sekarang diam. Apa yang lucu? Apa kau menyelesaikan kasus ini sebelum detektif menyelesaikannya? Ah, kepalaku sakit. Dari menyelesaikan kasus ini? Hehehe, anggap saja aku punya petunjuk tentang pembunuhnya. Tapi jangan khawatir, tidak ada spoiler dariku. Kau terlalu menikmati ini, Sherlock. Siah, kepalaku semakin sakit. Mungkin karena kacamata 3D-nya. Oh, kau ingin mengambil minum? Sekitar waktu interval, Thea melirik ponselnya dan melihat 5 panggilan tidak terjawab dari bosnya. Petugas Barton. Oke, baiklah. Ada petunjuk? Iya. Anggap saja pembunuhnya tidak seperti yang kau duga. Tunggu. Petugas Barton menelponku sekitar 5 kali. Ponselku tidak ada sinyal. Baiklah. Terdengar penting. Apa kau ingin menggunakan punyaku? Wow, sinyalmu penuh. Di dalam bioskop penuh. Itu mengesankan. Ini jaringan telepon baru yang bernama Hive. Jaringan mereka ada di mana-mana. Aku akan cepat. Tentu. Halo, Pak. Ini Tia, Pak. Bisakah kau mendengarku? Halo? Pak Barton. Halo, siapa ini? Halo, ini terlalu keras. Hive. Jaringan seluler yang mengenalmu lebih baik dari dirimu sendiri. Hive baru merekomendasikan kedai kopi baru kepada aku. Kedengarannya luar biasa. Hive baru saja memberitahuku bahwa band favoritku akan datang ke kota untuk konser. Wow. Hive tahu apa yang kau suka. Hive tahu apa yang tidak kau suka. Hive mengenalmu. Selalu belajar. Beralihlah ke Hive. Kesempatan sekali seumur hidup. Pak, halo. Ini Tia. Maafkan aku menelpon dari... Oh, tidak. Aku di gedung bioskop. Tia, aku membutuhkanmu di kantor. Bisa kau datang? Maaf. Ini penting. Tidak masalah, Pak. Kerja tetaplah kerja. Saya akan tiba di sana dalam sekejap. Tia kembali untuk mengembalikan telepon Frank. Tia, kepalaku. Aku merasa lucu. Frank, aku harus pergi. Kau tidak apa-apa. Aku akan menelponmu. Dah. Sampai jumpa. Semua petugas diharapkan mengubah jaringan seluler mereka ke Hive. Sebelum peluncuran, yaitu dalam 48 jam. Permisi. Para hadirin, aku akan segera kembali. Ada apa, Pak Barton? Tia, aku punya kabar buruk. Dokter Kangguru baru saja melarikan diri dari penjara pusat. Oh, tidak. Megalomaniak itu. Ini benar-benar berita yang buruk, Pak. Aku tahu. Cukup buruk. Aku baru saja kembali dari Hawaii. Aku tahu kau dari Hawaii, Pak. Dan tidak. Bukan seperti itu pakaianmu. Aku selalu lupa dengan siapa aku bicara. Tentang apa presentasi itu? Ini adalah diskusi singkat. Jangan tanya. Ada acara gala baru. Peluncuran jaringan telepon seluler. Dalam dua hari, aku mendapat perintah agar semua petugas tetap berjaga selama acara. Sang CEO, Zephyrus Baidex, adalah aset. Orang penting di sana. Hive? Ya, aku sudah mendengarnya. Ya, Hive. Dengar, aku harus pergi, oke? Dan oh, jangan ada orang lain yang tahu tentang kaburnya Dokter Kangguru. Hanya kau dan aku. Sisa pasukan sudah diatur untuk peluncuran Hive. Tapi, Pak, kita membutuhkan bantuan. Sebelum Zia dapat menjelaskan gawatnya situasi, Barton bergegas kembali ke presentasinya. Hai, Zia. Kau tidak pernah menelpon? Hai, Frank. Bagaimana filmnya? Maafkan, aku harus pergi. Ada hal yang penting. Zia, aku menelpon karena sakit kepala ku mengganggu dan tidak kunjung hilang. Oh, tidak, Frank. Aku turut prihatin. Ada yang bisa aku bantu? Aku tidak tahu. Aku sudah mencoba semua obat, kompres es, bahkan mandi air panas. Tetapi, sepertinya tidak ada yang berhasil. Iya, aku memang bukan dokter. Tapi, aku merasa mungkin saja ada hal lain yang terjadi. Iya, aku telah melihat kilatan warna yang aneh. Ini seperti seseorang sedang mendengarkan otaku dan mereka meningkatkan kontrasnya. Warna yang aneh, Frank? Aku tidak tahu, Zia. Aku merasa mulai sedikit ketakutan. Jangan cemas, Frank. Aku menuju ke sana. Ini, kau sudah coba minum coklat panas? Wow, itu berarti satu cangkir coklat. Terima kasih, aku sudah lebih baik kau ada di sini. Coba ceritakan lagi tentang pelihatan yang kau bilang itu, Frank. Iya, aku mendapat penglihatan berwarna-warni aneh. Aku pikir kecamata 3D memicu mimpi buruku di lab super. Zia, sepertinya aku ingat sesuatu. Dia sedang membangun sesuatu. Ada apa, Frank? Ada sesuatu yang lain di laboratorium. Maksudmu orang lain? Bukan, sesuatu. Aku mendapatkan penglihatan sepertinya sebagian diriku masih terikat pada laboratorium super dokter kangguru. Oh, Frank. Aku sangat menyesal kau harus melalui hal itu. Seperti inilah adanya. Apa yang Burton inginkan? Setelah mendengarkan keluhan Frank, Zia berpikir yang terbaik adalah tidak memberitahunya tentang perkembangan terkini dokter kangguru. Sekedar tanya jawab. Frank tahu Zia berbohong. Tanya jawab jam 9 malam di akhir pekan? Iya, kenapa aku berbohong? Hmm, oke. Sebaiknya aku beristirahat. Sebaiknya aku pergi juga. Ini sudah malam. Selamat malam, Frank. Dia tahu aku menyembunyikan sesuatu. Tapi bagaimana aku beritahu tanpa memberitahunya? Aku tidak ingin membuatnya takut. Aku juga berharap dia bisa membaca pikiranku. Aku juga menyukainya. Keesokan paginya, Zia pergi ke laboratorium super lama milik dokter kangguru yang mungkin merupakan tempat persembunyian. Permisi, Nona. Apa kau seharusnya ada di sini? Hai, Pak. Aku jurnalis dan aku hanya ingin menulis artikel. Ini dulunya adalah binatu. Tapi ilmuwan gila menyembunyikan laboratorium di bawah. Mereka bilang pengendali pikiran. Kau percaya itu? Itu gila. Ya, hal-hal yang dapat kau lakukan dengan menggunakan ponselmu. Hei, teknologi. Kau terlihat tidak asing kita pernah bertemu. Oh, belum. Wajahku memang familiar, sering seperti itu. Tapi, Harvey, sebaiknya kau berhenti menemui Sofia. Dia tidak tahu kau punya istri. Dan pemalsuan identitas itu penipuan yang merupakan pelanggaran yang bisa dihukum. Tunggu. Bagaimana kau tahu itu? Aku tidak akan membahasnya. Jangan selingkuh dari istrimu, Harvey. Oke, Nyonya. Oke. Apa kau seorang paranormal? Lebih buruk. Aku bisa membaca pikiranmu. Bu. Petugas kebersihan melarikan diri dan Sia mencari petunjuk. Di mana aku bisa menemukannya? Kau membuang-buang waktumu, pembaca pikiran. Kau tidak akan menemukanku. Dokter Kang Guru, aku tahu kau di sini. Oh, tapi kau salah. Aku ada di mana-mana. Kau monster. Kau sedang apa di sini? Kau akan mengetahuinya. Dalam waktu kurang dari satu jam, aku akan menguasai kota ini. Tidak, kau tidak akan berhasil. Akanku hentikan kau. Kita lihat saja nanti, pembaca pikiran. Sia tahu bahwa dia mempunyai tugas sulit di hadapannya. Dia kehabisan waktu. Sebenarnya, apa yang terjadi di sini, ada yang mencurigakan. Thea, Zephyrus Baidex hilang. Aku curiga dia telah diculik. Apa? Pak, aku berada di lab super yang lama, dan aku menemukan sesuatu yang aneh di sini. Acaranya akan dimulai satu jam lagi, dan aku panik. Kita membutuhkan CEO untuk pidato pembukaan. Pak, aku punya dugaan. Ini sangat aneh. Dokter kangguru, peluncuran hive, CEO yang hilang. Pak, aku punya intuisi yang kuat. Ini... Panggilan telepon Thea terganggu oleh suara keras seperti binatang dari bawah gudang. Teriakan dari selokan. Sia? Halo, Sia? Apa itu tadi? Pak, aku harus pergi. Ada sesuatu di sini. Sia dengan hati-hati berjalan melewati koridor labirin laboratorium super lama Dr. Kangguru. Dia mengikuti suara itu, dan menemukan fasilitas tersembunyi jauh di dalam, menuruni tangga spiral di selokan kota. Sia terkejut. Dia melihat sesuatu yang membuat tulang punggungnya merinding. Dengan tangan gemetar, Sia mengangkat senjatanya. Angkat tangan! Ponselmu mengetahui dirimu lebih baik dari dirimu sendiri. Ia mengetahui apa yang kau suka dan tidak, ketakutanmu dan impianmu. Hahaha. Apa itu? Apa yang telah kau lakukan? Bersiaplah si jenius. Semua informasi yang kukumpulkan tentang warga melalui Hive dimasukkan ke dalam super cyborgku di sini. Jangan bergerak. Aku akan menembak. Dalam hitungan menit, puncak dari karya hidupku. Perpaduan sempurna antara ilmu pengetahuan dan alam. Aku akan mengikat kota ini. Kau suka dengan rencana besarku, pembaca pikiran? Binatang ini adalah instrumen kendaliku. Ia akan mematuhi setiap perintahku dan bersamanya aku akan memerintah kota. Aku tidak akan menyerah. Aku tahu kau pasti punya kelemahan. Ia harus bertindak cepat. Ia menyelidiki kedalaman pikirannya, mencari kelemahan, cara untuk menetralisir binatang itu. Ia menemukan ketidakamanan tersembunyi yang terkubur. Dalam oleh dokter kangguru, dibalik lapisan kesombongan dan kejeniusan jahatnya. Zephyrus, aku minta maaf atas apa yang mereka lakukan padamu saat kau masih kecil. Namun ini bukanlah cara untuk balas dendam. Apa kau akan membuat seluruh kota bertukuk lutut karena para perundung di sekolah? Itu tidak adil. Dengarkan aku, kau lebih pintar dari ini. Kota ini aman sekali lagi. Zia membuktikan dirinya sebagai kekuatan sejati yang harus diperhitungkan. Kerja bagus, Zia. Aku mengajukanmu untuk medali keberanian. Kota ini berhutang padamu. Dia pembaca pikiran pelindung orang yang tidak bersalah. Dan dia tidak akan berhenti sampai kejahatan diadili. Bahkan jika dia harus melawannya dua kali. Terima kasih. 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 Terima kasih.